Intro Hari ini, Ibu akan memaparkan pencegahan virus COVID-19 Dimana ini sangat ngetrend untuk di tahun 2019-2020 Sebelumnya, Ibu akan perkenalkan nama Ibu kepergabungan Jadi Ibu sudah pensiun, jadi sekarang bergabung di SMA Sebelum kita mulai, mari kita memanjakan puji syukur kepada Tuhan Jadi kita awali dengan panganjagumat.com swastiasi Jadi kita lanjutkan adalah, virus corona Jadi disebut juga COVID-19 Adalah novel virus atau COVID-19 Adalah virus yang baru menyebabkan penyakit saluran pernafasan Dan virus ini juga satu koloni, satu keluarga Dengan virus penyakit saluran pernafasan Jadi kita tahu, gejala Gejala dari virus corona ini adalah COVID-19 Ini adalah satu demam 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 Jadi tubuh kita, suhu badan kita adalah lebih dari 38 raja celsius Kemudian batuk, pil, gangguan pernafasan Sesak nafas Abnu, bahasa kerennya Kemudian sakit penggolokan Sakit penggolokan itu saat menelam, saat matang, sampai lebih lesung Pencegahan 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 daripada COVID-19 ini adalah Sering cuci tangan di air mengalir Gunakan masker Ya, bareng Pasien batuk, pil, maupun siapapun juga harus memakai masker Konsumsi isi seimbang Kemudian hati-hati Jangan kontak pada hewan ataupun binatang Karena kita tahu, virus ini juga bisa berada di binatang Rajin berolahraga Ya, kemudian istirahat teratur Karena berolahraga Jadi tubuh kita pada benar-benar kita akan menjadi lancar Kemudian istirahat yang cukup Jadi tubuh kita, hormon-hormon kita Bekerja untuk meningkatkan imunitas tubuh kita Jangan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak Artinya, pada umumnya di Indonesia Masyarakat kita adalah memakan daging yang sudah dimasak Beda dengan di negara lain Ada di Jepang dengan masakan sasini itu Jadi mungkin masaknya seperti apa Jadi ibu juga tidak menangkan seperti makanan itu Bila batuk, pil, dan sesak nafas Segeralah ke fasilitas kesehatan Untuk meminta bantuan kesehatan kita Dicek seperti apa, apakah terpapar atau tidak Karena kita tahu Selama ini Vaksin untuk virus corona ini belum ada Jadi ingat itu anak-anak Vaksin belum ada Maka dari itu harus kita puas pada Cuci tangan dengan sabun di air mengalir Ini adalah Ada 6 langkah anak-anak 6 langkah Selama 60 detik atau 1 detik Itu sudah mengeluarkan atau menghilangkan Virus-virus yang ada di tangan Kita tahu adalah waktu yang sangat-sangat Pertu, penting untuk kita anak Dengan paket sabun ini adalah Sebelum makan Setelah BAB Sebelum menjamah makanan Kemudian adalah sebelum menyusui Karena kita tahu Kuman yang ada di tangan kita Apalagi menyusui bayi kurus sangat rentang Maka ibu-ibu menyusui Harus cuci tangan sebelum menyusui Setelah beraktifitas Karena aktivitas kita Kemana-mana kita tidak tahu Menyentuh Tangan kita menyentuh Sesuatu Maka sampai di rumah Harus cuci tangan Kita tahu Kita Siapapun juga Harus Mempergunakan masker Karena kita tahu Masker itu adalah Maskerku Melindungimu Melindungimu Maskermu Melindungimu Artinya Kita Biar tidak Terpapar Oleh Virus Corona Atau Covid-19 ini Kita tahu Waspada Corona Masih ada di mana-mana Itu ingatkan anak Corona masih ada Karena sekarang Semakin tinggi Paparannya semakin tinggi Jangan keluar rumah Jika Tidak Berkepentingan Kepertinya Dia di rumah Artinya Degijikijik Ya Di rumah saja Itu anak-anak Itu harus anak-anak Pahami Di luar Banyak orang Tanpa gejala Terpapar Virus Corona Jadi dia tidak menimbulkan gejala Seperti demam Batu Tidak Banyak yang tidak menimbulkan gejala Jadi ingat Tadi ibu sudah sampaikan Ridungi diri kita dengan masker Kemana pun anak-anak pergi Harus memakai masker Keluar rumah pakai masker Ada semboyan Masker bedah Memang baik Tetapi Lebih baik pakai masker kain Daripada tidak memakai masker Samaskan Boleh pakai masker kain Yang penting Anak-anak cuci Setiap hari Selain itu Jaga jarak saat bicara Dengan orang lain Karena disini adalah Droplet Droplet itu adalah Percikan dari earlier saat bicara Kemudian ingus bersin Itu sangat-sangat Menginfeksi orang lain Sering mencuci dengan tangan Memakai sabun Di air mengalir Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak Jadi mudah-mudahan Apa yang ibu sampaikan bisa dipahami Untuk itu Kalau ada kesalahan Ibu mau memaham Jadi ibu tutup Dengan para masak Om Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati